Tadi datang dari ke tempat saya, di papah, dan duduk. Mas ya bisa, mau maaf ya saya tanya ya, bisa melihat dengan baik? Oh enggak. Enggak dapat asuransi gak, mas? Oh enggak ada, kita enggak ada. Seorang pemain nasional. Profesional, ya. Yang membela negara sendiri, enggak dapat asuransi? Enggak ada, enggak ada. Jadi pemain timmes itu enak gak sih, mas? Enak. Digaji berapa, mas? Oh enggak ada gaji kita. Hah? Enggak ada dong. Dan kamu sempat pada waktu itu datang ke Pak Erick Tohir minta bantuan ke uang? Oh enggak, waktu itu mau jual medali, terus ada Pak Erick datang ke rumah, terus tanya, terus saya ini ketemu Pak Erick. Saya bilang, karena ini saya kebutuhan hidup, karena saya sendiri. Kamu jual medali kamu? Iya, iya. Kamu cuma mau jual apa yang kamu punya? Tapi ini adalah prestasi yang kamu punya. Apalah sebuah prestasi kalau anak-anak saya gak makan. Dan ini ditawarkan ke saya berapa nih, mas? Uy, gila, mas. Banyak ya medalinya, ya? Alhamdulillah. Ini berapa tahun, mas? Bekarya, mas? Dari 2008 sampai pertangahan 2017. 2008, 2017. Sembilan tahun. Sembilan tahun. Pialanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas piala. Dan ini? Medali-medali. Tiga belas medali ya? Bagi saya itu piala, mas. Kalian ini yang gede ini apa, mas? Ini piala pemain terbaik ISL 2009-2010. Wow, merinding saya, mas. Pemain terbaik. Pemain terbaik. Pemain terbaik tahun 2010. Luar biasa. Mas Kurnia Mega. Saya sering nonton. Wih, pada zaman itu tuh, zaman salah satu bola kaki tuh lagi seru-serunya. Juara dua ya pada waktu itu. FF 2010. Dan mas Kurnia Mega pada waktu itu keeper yang saya nonton pontang-panting. Marah-marah. Keren banget. Luar biasa. Terima kasih dokter. Mas, sebelum saya ngomong ya, sebenarnya pengen saya bahas langsung. Tapi, saya pengen bahas mungkin, ini kan sesuatu hal yang menarik mas ya. Mas, sorry ya saya tanya ya. Tadi datang dari ke tempat saya, di papah, dan duduk. Mas ya bisa, maaf ya saya tanya ya. Bisa melihat dengan baik? Oh enggak. Jadi kayak ketutup dok. Cuman mungkin 5% aja di ujung mata sebelah kanan. Oh, sekarang melihat saya bisa? Kalau gerakan bisa dok. Tapi kalau untuk mimik muka atau pes muka itu enggak. Total, sama sekali. Total, total. Kanan-kiri? Kanan-kiri, kanan-kiri. Yang, berarti yang sebelah kanan? Kanan aja. Cuman dikit, tapi itu pun hanya gerakan aja sih. Kayak bayangan sembuh dok. Dari kapan itu mas? Dari 2017, Agustus. Agustus 2017. Oh, yang waktu itu kejadian, yang mas ceritakan, pada waktu itu, itu masih aktif di bola kaki ya? Waktu itu langsung stop saya dok. Langsung stop. Tapi pada waktu itu masih lagi aktif-aktifnya? Lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya dan waktu itu emang lagi persiapan pertandingan untuk musuh PSM waktu itu. Waktu masih di Malang saya. Oke. Terus abis itu tiba-tiba pulang dari, baru itu dari Banjarmasin. Saya pulang acara anak, ulang tahun, terus sakit. Dan langsung penglihatannya seperti ini atau pelan-pelan? Oh, langsung. Kayak tiredok. Satu, dua, tiga. Kayak ditutup sih. Tutup buka, tutup buka, terus tutup satu kali. Dan tidak bisa melihat lagi? Tidak bisa. Dari saat itu sampai? Saat ini. Dan langsung berhenti main bola kaki, sudah pasti, Mas. Sudah pasti, ya. Sudah enam tahun. Dari 2017 sampai 2023. Gimana perasaannya pada waktu itu, Mas? Saya sebenarnya nggak perlu saya tanyain sih, Mas. Tapi, boleh nggak sharing dengan kita? Apalagi, Kurnia Mega kan salah satu pemain terbaik. Salah satu lini terbaik di Indonesia. Anak bangsa yang kita punya ya, untuk main bola kaki yang luar biasa. Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang direnggut dari dalam diri kamu. Ya, mungkin di awal kena penyakit ini, kayak down, kayak stress, kayak putus asa sih. Itu pasti ada ya. Itu manusiawi menurut saya. Tapi, untung ada keluarga yang support, yang ngebantu untuk nguatin mental lagi. Tapi, di awal-awal itu, mungkin sampai dua tahunan. Down sih. Down banget. Down banget. Maksudnya kan waktu itu masih di umur 27 tahun. Mungkin bagi pemain sepupu bola itu di puncak karir. Puncak-puncaknya banget itu. Lagi di puncak-puncaknya banget. Kamu ke dokter pada waktu itu? Ke dokter. Apa kata dokter? Ya, waktu itu sampai ada yang bilang pemengkakan, penipisan. Cuman, kan namanya kita berobat ya dok. Itiar lah jatuhnya ya. Ya, belum ada yang menemukan solusi sih. Masih mungkin belum jodohnya, belum tepatnya sih. Dokter, diagnosanya apa mas pada waktu itu? Kemarin pun belum detail ya. Maksudnya, kalau saya dengar-dengar di Youtube pun, itu masih simpang siur ya diagnosanya. Tapi untuk saya berobat itu masih diagnosanya belum pasti sih. Masih belum jelas. Mak, sudah tujuh tahun berobat? 6-6 tahun berobat. 6 tahun berobat? Masih diagnosanya belum pasti. Pernah ke luar negeri? Belum, belum, belum. Ya, mungkin siapa tahu ada yang mengajak saya berobat di luar negeri. Ya kan, saya nggak tahu juga ya dok ya. Nggak dapat asuransi gak mas? Oh, nggak ada. Kita nggak ada. Nggak ada. Seorang pemain nasional. Maka profesional, ya. Yang membela negara sendiri nggak dapat asuransi? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Mungkin kalau pribadi mungkin kayak, sekilas BPJS, begitu. Mungkin kan itu kita sendiri ya dok. Tapi kalau asuransi profesional yang dari ujung kepala, ujung kaki itu nggak ada. Tapi kan kita kan bekerja, sebenarnya atlet seperti itu kan. Masih pada waktu itu masih tercatat sebagai pemain tim nasional? Iya, masih. Artinya kan kita kan berbeda negara kita? Ya, mungkin kebijakan... Kebijakannya masing-masing ya. Saya sih nggak tahu ya dok ya. Tapi emang nggak ada. Saya nggak ada. Saya nggak ada. Pada waktu itu tidak ada. Bahkan sampai detik ini juga tidak ada kayak pensiun atau apa gitu. Tidak ada. Jadi semua murni biaya pribadi? Pribadi, pribadi. Mungkin di awal aja sih dibantu sama manajemen arima. Di awal aja ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah udah dibantu Bapak Pak Ketua Umum, Pak Erick sih. Pak Erick Thohir datang untuk membantu. Datang untuk membantu. Sudah nyata? Sudah, sudah, sudah. Sudah nyata? Apa bantuan apa yang? Alhamdulillah sudah merenovasi rumah, membantui princes magu-magu. Terus kemarin itu ke Eris Pertamina sudah menjembatisi. Pak Erick Thohir, saya kemarin ada lihat postingan beliau. Beliau membantu secara nyata. Dan itu benar? Benar, benar. Benar. Sebelum Pak Erick Thohir? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Benar, enggak ada. Ya pribadi sendiri sih ya. Usaha sendiri. Makanya pun saya kayak, ya bursa sendirian sih, kayak menjual apa yang saya miliki untuk tidak menyusahkan atau merugikan orang lain sih. Oke. Mas, pada waktu Anda berobat, keliling ke rumah sakit, pasti pengen kesembuhan ya? Masih mengharapkan kesembuhan pada waktu itu? Sampai saat ini pun saya masih mengharapkan kesembuhan sih. Oke. Tapi kemana aja sih disudah, Mas? Sudah ke SPP, sudah ke rumah sakit, Gatot, Gatot Sebroto, Waturis Mekai, Hermina, Jakarta Senter, sudah ditembus semua sih dok, sebetulnya. Ya, cuman mungkin belum dikasih kesembuhan sama yang di atas ya, Alhamdulillah. Saya juga belum tahu sih. Alternatif juga saya lakuin. Alternatif juga dilakuin. Kenapa? Alternatif apa ini? Kayak sarap, atau ada yang bilang, apa ya, orang pintar. Ya kayak gitu, orang pintar pun saya lakuin. Kenapa? Kenapa memikir bagi ke orang pintar? Ya, karena saya pengen sembuh ya dok ya, jadi apapun saya lakuin nih dok, karena udah gak tahu harus bagaimana, jadi harus ya ada yang sudah bilang gini, ya saya lakuin apa, apa salahnya saya coba sih, sebetulnya. Pergi kemana tuh jadi mas? Kemana-mana sih saya udah, udah kemana-mana sih, udah kemana-mana. Apa ini? Dukun berarti konteksnya? Ya ke orang pintar, ya sempat ke orang pintar, alternatif yang sarap-sarap. Apa kata mereka? Anda didukun di negara tetangga gitu? Ya, itu mah biasa ya, kalau orang spiritual, mungkin dengan dunia-dunia goib, ya saya gak tahu juga kan, sebetulnya. Tapi ya, ya udahlah saya bilang, yang penting saya ikhtiarasi dok, sebetulnya. Berarti kamu sudah pergi hampir ke beberapa dokter, bahkan beberapa jalur alternatif, untuk mengobati mata kamu. Iya, iya. Dan sejak saat itu, tanggal 18 Agustus ya tadi ya? Berapa Agustus tadi? 17 Agustus ya? Eh, 23-an. 2017. 2017, 23-an Agustus, sejak saat itu, kamu langsung pensiun, karena tidak bisa melihatnya. Karena itu vital. Bagaimana tanggapan, pada waktu itu, tanding, apa sih, tim Arema? Arema. Kita habis tanding main di Banjarmasin, dalam Barito, terus saya pulang ke Malang, ada acara anak-anakmu ulang tahun, terus, malamnya, ya, malamnya itu, langsung, sakit dulu sih, kayak, pusing muntah-muntah tiba-tiba ya dok, padahal kondisinya lagi, normal, stabil, paginya tuh mulai ketutup, terus, siang, eh, paginya tuh mulai, ada kayak, pala pusing gitu loh, pusing berlebihan, terus, siang, jam 11, jam 12 itu, kayak tirai ketutup sih dok. Eh, sudah dicek, tiroid kah? Tiroid sudah, sudah semua. Sudah, medical check up, udah MRI sudah. Tiroidnya apa gimana? Aduh, saya lupa lagi sih. Saya lupa dok, karena kan saya melihat, ada penampakan, memang dari dulu ya, waktu aku nonton ya, maksudnya kan memang, secara fisik kan kelihatan, matanya lebih menonjol ya, memang ya. Tapi membelo dok saya. Membelo ya. Membelo ya. Membelo, makanya ada yang mata saya menonjol, saya agak bingung ya, karena, ya aslinya saya belo ya. Oh oke, bukan karena hipertiroid ya. Bukan-bukan, tapi emang mata saya belo. Memang masalah ya, memang secara penampilan, matanya belo ya. Matanya belo ya. Belo apa ya, bahasa Indonesia? Oh ya, apa ya? Agak lebih besar, agak lebih besar. Agak lebih besar. Iya, iya, Terus, pada waktu itu, apa yang masih terjadi mas? Apakah tim-tim, tanggapan teman-teman, tentang sakitnya mas? Gimana mas? Ya, waktu itu sih, teman-teman yang di Malang, kayak kaget ya dok ya, karena, posisinya saya sehat. Jadi kayak saya bilang sakit, di pikirnya saya bercanda dok. Karena pas mau bertanding, saya bilang gak bisa bertanding, terus saya bilang, kayak sakit, ya kayak masih gak percaya gitu-gitu sih. Terus, tiba-tiba datang ngejenguk, ya memang sakit. Terus kayak bilang saya sakit, gak bisa ngeliat tuh, ya mungkin shock juga ya dok ya, tapi saya gak tau juga kayak, menurut tanggapan yang teman-teman, atau manajemen yang lain. Karena, mendadak dok, bukan karena ada suatu gejala, tapi mendadak, bener-bener suatu dadakan sih. Oke. Apa yang kamu rasakan? Apakah banyak bantuan yang datang? Bantuan apa nih? Bantuan doa sih. Saya gak bisa jauh, bantuan doa aja. Kenapa? Gak ada bantuan kayak gitu, pada waktu itu? gak ada, bantuan doa aja sih. Dari pemerintah? Oh baru, baru ini aja. Pada waktu tanggal 2017 tersebut, tidak ada bantuan dari pemerintah? Gak ada, gak ada. Dari teman-teman kamu? Eh, teman-teman mungkin ada sebagian, penting kayak ada galang dana buat sayanya, support secara pribadi, kayak Andri Damdan, support pribadi ya jatuhnya. Tapi untuk kesuluruhan sih gak ada. Apa yang kamu rasakan pada waktu itu? Kamu bekerja untuk negara kamu, berjuang untuk negara kamu, pada waktu itu ya? Nah, mungkin perasaan saat itu ya mungkin kayak, ya saya gak munafik ya dok ya, pasti ada rasa kecewa sih. Pasti ada rasa kecewa. Cuman, ya kita tahu ya, ya kayak orang kerja aja sih, sebetulnya menurut saya, pandangan saya selama kita kerja, ya kita digaji kan, sebetulnya kalau kita gak kerja, kita gak digaji. Tapi kan bagaimanapun juga, kamu salah satu orang yang mengharumkan negara ya? Saya juga gak munafik ya, kalau saya ada di posisi kamu, jangan kan saya di posisi kamu, saya yang nontonnya aja itu rasanya, kamu kan adalah salah satu orang yang, pernah mengharumkan nama Indonesia ya? Ya pasti ada rasa kecewanya itu sih, mungkin. Ya cuman, kita tahu bagaimana, ya sudah lah. Cuman kita keluar-keluar, nanti malah pandangan orang pasti berbeda. Jadi ya, ya sudah apa yang saya bisa lakuin, apa yang saya bisa kerjain, ya saya lakukan. Dan kamu sempat pada waktu itu, datang ke Pak Erick Tohir, minta bantuan ke uang? Oh enggak, waktu itu, saya, mau menjual medali, terus ada, mungkin Pak Erick, datang ke rumah, terus tanya, terus saya katakan Pak Erick, saya bilang, karena ini saya kebutuhan hidup, karena saya sendiri. Kamu jual medali kamu? Iya, iya. Yang mana? Ya, apa yang mau, saya bilang, saya bilang karena, saya enggak mau nabik, saya enggak, enggak minta ke pemerintah, saya enggak minta ke klub manapun, jadi saya enggak mau merugikan orang lain, intinya gitu sih loh. Kamu cuma mau jual, apa yang kamu punya? Tapi ini adalah prestasi yang kamu punya. Apalah sebuah prestasi, kalau anak-anak saya enggak makan. Jadi ya, sebetulnya, ya, ya, mungkin ya, suatu kebanggaan sendiri, ya, kalau dibilang sayang, sebetulnya sayang sih dok, cuman mau bagaimana lagi, atau dengan kondisi sayang seperti ini, saya bukan menyalahkan kondisi saya seperti ini juga sih, sebetulnya. Tapi, dengan di penyakit penglihatan, saya pun enggak bisa berbuat apa-apa. Dan pada waktu itu kamu jual, sempat sudah terjualkan medali kamu, atau bagaimana? Sebagian sudah terjual, di beberapa orang lain. Sebagian sudah kamu terjual, apa aja yang sudah kamu jual? Gila, masih banyak, sudah banyak kayak gini punya, medali kamu masih, sudah ada yang terjual. Sudah, sudah. Berapa yang kamu terjual? Ada satu, aduh saya lupa, tiga tempat, tiga tempat. Tiga atau empat, medali apa aja tuh? AFF yang AFF, Oh, ada berapa kali kamu? Ada dua, ada dua. Oh, ini AFF, AFF kamu ada dua? Ada dua. Oke, ini satu lagi. 2010 dan 2016. 2010 dan 2016. Oke, ini 2010, 2016-nya sudah terjual. Lalu medali apa lagi? Lagi ya? Lupa lagi sih. Saya lupa, saya lupa. Baju pun saya sudah jual. Baju pun juga sudah dijual. Baju. Ya, yang penting apa saya yang bisa jual. Nggak merugikan orang lain ya dok ya. Ya, saya sih, kalau dibilang memori sayang, sangat sayang sih. Cuman mau bagaimana lagi, saya dengan kondisinya seperti ini, saya nggak bisa beraktivitas. Nggak bisa melakukan seperti orang pada normalnya sih. Dan pada waktu itu, Pak Erik, datang karena tahu kamu menjual piala kamu. Menjual pedali kamu. Benar, iya. Apa yang disampaikan Pak Erik pada waktu itu? Ya, sabar, kuat, dibantu. Saya bilang, oh iya, saya bilang, ya terima kasih sudah sangat membantu. Sangat besar juga sih. Sebetulnya. Jadi ada perubahan yang sangat besar ketika Pak Erik sudah jadi ketua PSSI yang sekarang dengan yang dulu. Lebih baik sih. Jadi kita ngomong sih secara dirilasinya lebih baik. Kita lihat juga kompetisinya, tim nasional pun sekarang jauh lebih baik di Pak Erik. Semoga sih, jadi lebih maju lagi ya. Saya berharapnya kayak gitu sih. Oke. Dan kamu tadi bilang dengan saya kemarin, bahwa kamu punya kebutuhan untuk, boleh ya saya ngomong ya? Boleh. Boleh ya? Ujian anak-anak kamu. Iya, iya. Kenapa? Kan karena kayak kebutuhan anak sekolah, terus biaya hidup, kan nggak gratis ya. Jadi ya harus bagaimana pintar-pintarnya muter uang sih. Cuman kan dengan situasi yang tidak memungkinkan ya, saya lengan lagi membutuhkan biaya, jadi saya pengen menjual lagi sih. Oke. Jadi bagi yang belum tahu, beliau DM saya, boleh saya ngomong ya? Boleh, boleh, boleh. Beliau DM saya, apakah dokter bersedia membeli medali dan piala saya? Pada waktu itu saya tanya, berapa untuk kebutuhannya, katanya untuk kebutuhan anak-anak ujian? Anak-anak hidup sih. Untuk anak-anak dan untuk biaya hidup sih sebetulnya. Mas, kalau ditanya mas, saya sangat bersedia sekali membantu. Dan ini tidak ada hubungan dengan podcast ini. Dan ini tidak ada hubungan dengan apapun lah ya. Kayak si tidak barter, saya tidak ada apa-apa ya. Saya murni mau bantu, tapi juga kan kalau saya memberikan suatu bantuan, tanpa apa-apa kan juga mungkin emasnya akan, apa ya, nggak enak juga ya. Dan ketika ditawarkan, saya sangat bangga bisa bantu Mas Kurnia Mega, karena Mas Kurnia Mega salah satu pahlawan bangsa saya. Ya paling nggak, nggak tahu ya kalau bangsa orang lain ya Mas. Kalau di Konoha agak beda soalnya bangsa. Itu tahu saya. Saya, saya nonton. Karena pada waktu Masnya main itu, saya nonton gitu kan. Saya nonton dan saya ngerasa bangga, Masnya mengatur-ngatur, dimara-mara juga, dibawa Mister Gawang, kayak gitu. Dan itu berkesan. Setelah Mas, maka malah saya nggak tahu. Kipar sekarang pun saya nggak tahu. Pada zaman Masnya dulu tuh, pemain-pemainnya tuh banyak yang saya tahu, pada waktu zaman dulu. Jadi, saya mau bantu. Ini Masnya mau jual berapa ini medalinya, Mas? Aduh, saya bingung orang tanya itu sih. Jual berapa ya? Mas nggak takutkah dibilang, sorry Mas, saya tanya ya. Mas nggak takutkah dibilang, mengemis atau meminta-minta Mas? Saya nggak minta. Saya jual barang loh. Saya jual barang lah. Kecuali saya ngemis, saya minta lu. Saya kan jual barang dong. Oke, benar. Saya ada barang, kayak gitu jual suatu barang, ada pembeli, ada penjual kan. Oke. Bukan saya, saya minta uang dong. Oke. Itu nggak boleh kan, itu ngemis kan gitu. Iya. Dan Mas tidak mau ngemis seperti itu. Tidak mau seperti itu ya. Oke. Mas, kalau untuk medali ini, Mas, yang paling berharga bagi Kurnia Mega yang mana, Mas? Berharga? Atau kenangannya, dok? Kenangan. Menurut saya, saya pribadi di mendali juara ISL 2019-2010. Juara ISL 2019-2010. 2009-2010. Sama piala pemain terbaik sih. Oh, ini ya? Yang best player. Kalau ini piala pemain terbaik sih. Piala pemain terbaik. Dari semua pemain, Mas, kalau pemain terbaik ini kan jangan banget di keeper ya, biasanya ya? Ya, sebetulnya sayang. Gak dibilang sayang, sangat disayangat sih sebetulnya. Cuman, ya, piala gak ngasih saya makan dulu sebetulnya. Jadi saya butuh, bukan saya yang mengemi sih sebetulnya. Tapi kan, apa ya, dari pemain bola kaki itu kan biasanya kalau yang menang itu striker, biasanya pemain tengah gitu ya. Ini kan jarang banget, Mas. Artinya tuh kalau backnya itu, kasar ngomongnya itu, orang tuh banyak banget nembakin ke gawang, Mas yang berjasa sebenarnya. Ya, semua sih berjasa sih. Mungkin saya dapet ini, mungkin suatu hoki atau keberuntungan juga sih sebetulnya. Ya, tapi saya ikutan nonton pada waktu itu. Jadi saya tahu banget prestasi Masnya bagaimana. Dan ini, pemain terbaik, Mas mau lepas berapa, Mas? Ya, mungkin 200 jutaan. Boleh atau lebih? 200 juta? 200 juta. Lebih gak apa-apa. 200 juta atau lebih. Sesuai dengan keinginan ya, disini ya. Kalau bagi kalian semua disini yang pengen, ini terbuka pagi umum? Terbuka pagi umum. Terbuka pagi umum. Nanti akan saya lampirkan nomor telepon. Ini masnya, ngebit, 200 juta. Tapi bagi kalian semua yang ngebit lebih, akan saya salurkan langsung ke Mas Kurnia. Bisa ketemu langsung, Pak. Bisa ketemu langsung. Foto bareng. Saya antar langsung. Saya antar langsung. Saya antar langsung. Saya antar langsung. Kalau medali, Mas? Medali? Medali. Medali mungkin harganya nanti nyusul ya. Kalau medali yang... Isaran mungkin... saya juga gak tahu. Agak bingung sih isi itu kalau itu. Mungkin... Yang paling berharga dulu deh. Yang paling berharga. Paling berharga. Saya sih pengennya ESR 2019-2010 yang juara tuh. Yang AFF Suzuki Cup? Bukan, no, no. Yang ISL. ISL? Yang mana nih ESL? ESL? Coba lihat. Kalian lihat dong. Itu dong, lihat dong. Aku gak pernah nonton ESL. Apa sih? Indonesia Slow Year Club. Super League. Jarum Super, ya. Masih ada di sini kah? Masih. Masih ada. Ini... Saya bacain ya. LFC Tour 2013. Bayli Island Cup 2015. Oke, ini SEA Games Myanmar 2013. Itu SEA Games 2013. Piala Presiden juara ketiga. Oke, ini Bayangkara Cup 2016. MNC Cup. Bukan. Ini Community Shield 2010. Congregulation Jakarta, Palembang. Bukan, ya. Oh, dia tahu loh piala. Dali dia. Champion 2009-2010. Jarum ISL, ini ya. Ini menurut saya paling berharga, sih. Kenapa? Karena saya di tahun profesional di tahun kedua saya bisa membawa juara, sih. Dan dapat menerbaik. Sampai saya berkarir baru itu saya juara di klub, ya. Jadi, menurut saya... Juara pertamanya, kamu. Iya, iya. Suatu kebanggaan, ya. Terus, makanya saya agak nahan, sih. Dengan yang ini. Karena kenangannya susah sangat dilepas, sih. Tapi tetap mau dilepas. Iya. Kalau harga yang cocok saya lepas juga, sih. Iya. Yang kemarin ditawarin saya yang mana? Yang AF-F 2010. 2010. Ini apa kenangannya, nih? AF-F 2010, nih. Iya, waktu itu pertama kali saya masih timnas senior. Oh, ini timnas senior, nih. Oh, timnas senior. Timnas senior. Dan ini yang langsung runner-up pada waktu itu. Iya, iya. Walaupun saya keeper ketiga, tapi ini pertama kali saya masuk ke tim nasional yang seniornya. Oke. Tapi pada waktu itu, Kornembega keeper ketiganya. Keeper ketiganya. Tapi itu kenangan saya di senior banyak pengalaman di situ, sih. Oke. Dengan pemain-pemain hebat, ya. Oke. Dan ini ditawarkan ke saya berapa, nih, Mas? Saya sebetulnya gak ada guna juga sama sebenarnya pada hari ini untuk saya. Tapi saya ikhlas pengen bantu Mas Kornembega. Untuk bantu anak-anak juga. Untuk bisa bantu pengobatan juga. Dan kalau saya diizinkan dan teman-teman di sini mengizinkan juga. Ini suatu ada putra bangsa yang pernah berjuang untuk kita semuanya mengharumkan nama Indonesia dan mungkin berat banget, ya, bagi beliau, ya, untuk melepas medali-medali ini semuanya. Sangat berat. Sangat berat, sih. Jadi bagi kalian semua yang pengen bantu untuk biaya, mungkin bisa kirim ke... Kalau boleh seperti itu, boleh, Mas. Mas, bagaimana? Kalau mereka ingin menyumbangkan sesuatu atau memberikan bantuan donasi, apakah Mas Kornembega menerima? Atau hanya menerima penjualan dari medali saja? Mungkin kalau lebih baiknya, sih, kita tukar bareng saja, ya. Tukar bareng saja, oke. Ya, lebih biar sama-sama enak, sih, menurut saya, sih. Oke. Oke, Mas. Kalau kayak gitu, ini sesuai sepakatan. Saya akan ambil medali AFF ini. 20 juta. Terima kasih banyak. Untuk bantuan, untuk pialanya. Yang mudah-mudahan bisa digunakan untuk anak-anak dan istri, Mas, ya. Saya sambil salaman, nih, Mas. Oh, iya. Terima kasih banyak, Dr. Richard. Saya ambil, ini punya saya. Iya. Jadi, bagi kalian semua, tapi bagi kalian semua yang tertarik dengan piala ini, kalian boleh tebus lebih tinggi dari saya dan semuanya akan saya kasih ke Kurnia Mega lagi. Jadi, kalau ini saya sudah kasih 20 juta, kalau kalian mau beli ini 20 juta, 20 jutanya saya akan kasih lagi ke Kurnia Mega. Khusus untuk Pak Dali ini. Terima kasih banyak. Saya lepas. Saya nggak tahu. Bagaimana? Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak yang telah membantu saya, men-support saya juga, sih. Bisa ngomong kata-kata. Mas, saya pengen ngobrol, nih. Saya itu hobi main bola kaki, tapi saya itu nggak bisa bawa kaki, Mas. Gimana itu, Mas? Bola tangan aja. Jadi, saya itu kalau main bola kaki, Mas, ya. Saya itu, oh, ya, di depan, Mas. Malas, Mas. Posisi offset terus, Mas. Bagaimana gitu, kipper aja, Dok. Kan nggak kemana-mana, Dok. Kan mainnya futsal, Mas. Kalau itu, kan. Mainnya futsal. Berarti kan offset, ya. Saya itu di depan, di samping kipper lawan, Mas. Temen ngobrolannya kipper, ya? Ya, jadi saya itu tunggu operan dari temen, kayak gitu punya. Jadi, tinggal golinnya, itu pun suka meleset, Mas. Padahal dari depan kawang, ya, Dok, ya? Udah, Mas. Pengakuan yang terjujur, Banyak sih. Yang penting, semangat dulu, Dok. Tapi, kalau aku diajak main futsal, aku mau, Mas. Yang penting, semangat dulu, Dok. Untungnya, itu dokter-jeter pimpinan, Mas. Yang punya perusahaan dan terkenal, Mas. Jadi, nggak bisa lain. Jadi, nggak bisa lain, ya. Iya, nggak ada. Nggak, kalau oper ya, gitu punya. Kalau temen, eh, bego, loh. Bisa kita marahin, Dok, ya. Iya, kalau ini, udah, semangat, Dok. Lagi, ya. Oke terus, pokoknya, Dok, ya. Oke, gitu. Keren. Padahal. Dalam hatinya, kita nggak tahu, Dok, ya. Iya. Eh, tahu, tadi gue nggak oper. Tapi, memang, aku tuh dari dulu sekolah itu, kayak, olahraga tuh, nilai ku tuh, lima, Mas. Cuma, guru-guru tuh, kesian aja, ya. Jadi, diburatin jadi enam, ya. Dia nggak merah, ya. Kesian banget, ini anak, kok merahnya di olahraga, gitu. Dia nggak pake mikir pada itu, ya. Dia nggak pake mikir. Nggak pake mikir, cuma tenaga, Dok. Tapi, aku tuh, memang, lebih parah dari cewek, Mas. Kalau di bidang olahraga, ya? Iya, iya. Di bidang olahraga tuh, bola kaki nggak bisa. Bola kaki, basket, aku bisa menang, Mas. Ngelawan anakku yang tujuh tahun. Itu pun anakku, Mas. Kalau sudah main bola bakset, Mas, ya. Aku menang lawan anakku, Mas. Lima kosong, kayak gitu. Anakku terus ngomong apa? Ah, dibawa ring, gitu. Iya, bener, bener, bener. Mungkin bakat seseorang beda-beda enak, ya. Tenis meja, manggil guru berkali-kali, tetap kalah, Mas. Berarti, memang ada bakat. Iya, jadi kayak, memang aku nggak punya bakat olahraga. Tapi, aku kagum dengan, Mas. Setauku, dimana-mana, kalau main bola kaki itu, Mas, ya. Orang tuh, semuanya jadi striker, Mas. Nggak ada yang mau jadi keeper, Mas. Ya, mungkin, saya juga keturunan, ya, Dok, ya. Dari almarhum bapak, almarhum abang, juga keepers. Oh. Jadi, juga keturunan. Pasti masih banyak temen, ya? Masih, masih. Banyak temen, soalnya kan kalau main bola kaki itu, yang paling sedikit itu, mau jadi keeper, Mas. Iya, bener. Bener. Karena, kebobolan dikatain, kalau menang nggak diakui. Bener, dong? Iya, 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 iya. Kebobolan dikatain-katain kita. Keepernya ini, keepernya ini. Tapi, kalau menang, oh, second yang bagus. Keepernya dulu. Orang yang, berarti kalau keeper itu, bener-bener kayak, jadi pemain terbaik itu, bener-bener berarti, bagusnya bagus-bagus banget, ya? Bukan bagus, suatu keberuntungan. Suatu keberuntungan. Iya. Soalnya, kalau menang, saya kira ini ngomong bagus, kayak gitu, ya? Kalau kalah, kita disalahin, kita dikatakan-katain. Iya. Padahal satu tim juga salah, dong. Back-nya juga salah. Saya kira ini salah. Oke. Tapi kalau menang, kita masih dulu panci. Oke. Tapi kalau dulu, pas kecil, dari kecil, ya? Kakak dengan ayah juga main bola kaki? Main bola kaki. Oke. Dan semuanya keeper? Semuanya keeper. Nanti masih dari SD, pasti banyak yang mau ini ya, kalau main bola kaki. Meg, eh, itu Meg. Soalnya gak ada yang mau ini, Mega. Gak ada yang mau jadi keeper. Saya kakinin gak pernah jadi keeper, dok. Hah? Gak pernah jadi keeper. Baru, setelah masuk di SSB Urakan, baru sih jadi keeper. Eh, kamu gak pernah jadi keeper? Enggak, enggak. Kalau di rumah. Kalau di rumah gak pernah jadi keeper. Jadi apa? Jadi pemain biasa aja. Shaker, jadi gelandang, jadi back. Oh, bisa juga? Bisa, bisa. Keeper itu juga bisa? Bisa, ya. Zaman saya tekunin, karena awalnya pun, dari pihak keluarga gak boleh saya jadi keeper. Ini baru saya buka loh disini. Kenapa? Karena mungkin udah dari almarhum bapak, terus almarhum abang, itu udah keeper. Mungkin dua orang sosok itu, ngeliat sebagai keeper, mungkin pandangan keluarga saya, keeper terus capek, cuma dikatain doang, makanya kamu jangan jadi keeper. Itu mungkin ya, jadi sih gak boleh dilarang. Cuman ya, karena udah bakat dan keturunan jadi keeper, ya alhamdulillah sih. Bakat apa sih kalau jadi keeper sebagainya apa sih? Bakat alam sih, bakat alam, udah otididak ya. Reflek ya, reflek pakai tangan ya. Reflek pakai tangan ya. Jadi, kalau main dulu tuh biasa aja, gak jadi keeper ya, ternyata latihannya lebih capek dok. Ternyata latihannya lebih capek. Berarti, profesionalnya waktu umur apa nih mas? Saya, di profesional Indonesia ya, di umur, 18. 18. 18 tahun, dan itu langsung jadi keeper. Jadi keeper, udah udah. Jadi keeper. Jadi keeper. Wih, jadi keeper. Jadi, apa aja tuh mas latihannya, kalau main keeper dok? Sangat capek. Ternyata lebih capek daripada pemain sih sebetulnya. Serius? Iya, iya, iya. Bukannya cuma ngambil bola. Yang saya pikirkan, awal-awal saya masa kecil, jadi keeper aja gak capek, cuma berdiri doang, nangke bola. Ternyata setelah profesional, setelah latihan jadi keeper, cukup lebih capek dok. Apa yang bikin capek? Jatuh-jatuh gitu, udah capek jatuh aja dok. Belum kita di latihan syuting-syuting, terus kita nangke bola, tendang bola juga. Yang lain cuma pake kaki, itu pake tangan kaki. Jatuh lebih capek. Yang aku kebanyakan itu, aku ngomong-ngomong apa. Yang latihan ada berapa orang mas? Ada 4 doang. 4 atau 5? Kalau keeper ya? Yang latihan ada berapa? 14-15 orang mas? Oh kalau di satu tim itu, bisa ada 30. 30. Yang nendang 29, yang nendang bolanya 1. Kita terasa. Yang nendangnya gantian. Lebih capek sih makanya. 15 orang nendangnya gantian. Yang nangkep bolanya cuma 1 maksudnya. Iya. 4 sih, Keeper kan 4 biasanya dok. 4 atau 5. Yang lebih capek gitu. Makanya saya bilang, oh senyata lebih capek ya. Mas, kalau jadi keeper tuh, masih gak takut bola gitu mas? Kayaknya kita takut bola mas? Iya. Dibilang takut ya enggak, cuma resiko dok. Kalau kita takut bola masuk terus dok. Saya pernah kejadian waktu di PED 6, U19, muka saya kena dok. Di situ. Cuma kita sebagai yaudah profesional, ayo-ayo semangat tetep. Cuma muka tueng-eng-eng. Kayak dempernya. Tapi kalau misalnya pas, apa itu ya, kalau namanya ya, kalau di Palembang tuh orang bilang diembat. Diembat ya. Masih diembat ya namanya. Diembat ya, sudah dekat pun masih mau ditendang keras-keras. Itu biasa dok. Itu gak biasa. Itu gak biasa. Tapi gak mungkin juga di sebelah kipang, di depan kipang, tendangnya pelan-pelan. Karena kesian kipang ya. Biasanya juga malah ada keselan terpendam sih. Jadi, malah lebih disengaja. Kita latihan pun deket-deketan gitu. Itu kan teman-teman ya dok. Harusnya ya biasa. Ada, kan jenis biasa ya. Saking keselnya mungkin ya sama kita. Undok-undoknya dikeluarkan di bulan. Jadi ya, gak apa-apa sih sebetulnya. Ya profesional aja yaudah. Ya udah. Ada latihan khususnya? Supaya gak takut bola gitu. Harus dilihat terus bola. Oh, gak ada sih. Itu refleks sih biasanya. Reflex. Kan beberapa kipang tuh waktu mau ditendang tuh lari masa depan. Mungkin itu kalau main-main di biasa ya. Buat fun-fun aja mungkin ya. Tapi kalau udah profesional. Kayaknya, mau syutingan bagaimanapun, kita berusaha untuk tidak masuk sih dok biasanya. Biasanya kayak gitu sih. Untuk, ya kita juga biar di center kamera si penyelamatan dia masuk TV. Kan biasanya jarang ya masuk TV dong. Jadi kita Masuk TV kalau di sini akan ulang. Makanya kita penyelamatan aja sih. Lebih banyak masuk TV sih. Kalau gak ada penyelamatan, kita yang masuk TV. Kalau gak nyelamatin gak masuk TV ya. Benar juga ya. Cuman sepotong-potong doang. Jadi ya penyelamatan sih. itu juga suatu kebanggaan untuk kita ya. Penyelamatan itu. Mas, kalau sepanjang main bola kaki, yang penyelamatan yang paling epic Kurnia Mega, tendangan siapa dan momen apa mas? Di FF 2016, musuh Vietnam semifinal. Itu saya suka penyelamatan itu. Di semifinal. Di semifinal. Nah, semifinal lag pertama yang main di Indonesia ya. Pada waktu siapa yang tendang mas? Waduh namanya, saya lupa. Namanya ribet dok. Orang Vietnam dok. Orang Vietnam. Nang-ngang-ngang. Saya gak tau. Saya gak tau namanya dok. Kalau orang Indonesia saya tau. Tapi saya gak tau. Nang-ngang-ngang. Itu saya disalah. Emang pada waktu itu apa ya mas? Yang bikin berkesan itu kenapa? Karena posisi kita unggul lagi diserang. Dia melakukan hal poli yang pantul. Mungkin yang saya lihat reaksi teman-teman saya. Itu bola masuk. Oke. Tapi saya bersyukurnya Alhamdulillah itu bola bisa ke tepis. Itu yang saya bilang bagus penyelamatan. Bagus penyelamatan ya. Sambil lompat. Ya, terbang. Sambil terbang. Cuma tepuk tangan doang sih. Sama aja. Sama aja. Kipar panutan mas? Di mana? Indonesia luar biasa. Kalau di Jepang mas? Wakabayasi mas ya? Oh iya. Bener-bener. Nah itu dia gak juara terus. Dia juara terus. Dia juara terus. Jepang. Tiba. Wakabayasi. Satu lagi. Keepernya Yuga siapa? Kan dua keepernya bagus. Iya. Aku ingat ini Wakabayasi aja mas. Subasa timnya. Iya. Nonton tapi mas ya? Nonton. Itu kan masa-masa kecil saya pasti. Itu pengen jadi penyelamat kah main bola kaki mas? Kenapa? Jadi penyemangat kah main bola kaki pada waktu itu? Oh saya tuh hayalan. Kalau dia ikut di piala ini mungkin juara terus ya. Tapi sebuah semangat sih itu. Jadi semangat ya? Kita latihan di air. Tendangan. Tiba-tiba nuki. Itu sih. Aku operkan temanku. Aku operkan temanku. Cerita yang panjang. Tapi ya. Ada. Jadi bikin semangat juga. Oke. Kalau luar negeri mas. Luar negeri. Selain Wakabayasi mas. Gianlu Gibupon. Gianlu Gibupon. Oke. Legend namanya saya. Legend banget ya. Baru pension. Kalau di Indonesia saya Iko Mongputra. Oh. Oke. Kalau selama main dengan timnas mas. yang menurut mas paling teman yang paling peduli dan paling care. Sampai saat ini. Iya. Sampai saat ini. Andre Tani sih. Andre Tani. Andre Tani. Sama keeper padahal. Sama keeper padahal. Sama-sama pesaing padahal. Iya. Tapi ya menurut saya karena saya dari di kelas ragunan bareng sama dia ya. Jadi saya pun ngobrol sama dia bukan pesaingan sih. Saya dari junior, dari tim masih game ke senior bareng sama dia. Ya fair aja sih dok sebetulnya. Ya saya bilang sama dia. Kita bukan saingan buat apa. Bukan saingan buat apa. Ya menurut saya juga. Kalau keeper dibilang saingan kita gak akan bisa maju sih. Rekan kerja. Karena kita akan saling support sih. Mungkin di temen kita yang punya kelebihan kita harus belajar sih dok. Karena setiap orang pasti punya kelebihan. Oke. Mas, paling kangen main dengan siapa? Paling kangen. Jangan bilang main dengan istri mas ya. Tidak, tidak, tidak. Mungkin paling kangen ya. Beda itu mas. Saya paling kangen. Kalau posisi back ya. Saya kangen sama tiga pemancis. Bang Hamka, Atur, dan Pierjangka. Paling nyebelin mas? Backnya? Paling nyebelin. Schreker atau back nih? Yang mana aja yang paling sering masuk omelin? Paling sering marahin? Oh mungkin semuanya. Mungkin back-backnya kan selama saya. Saya kan yang gak pandang senior, junior. Tapi kalau di lapangan kita semua sama. Tapi kalau di luar mungkin attitude kita harus senior. Jadi keeper itu sering marah-marah juga ya? Harus, harus. Supaya kita gak capek. Kita gak capek. Biar backnya aja yang capek. Dimarahin kayak gimana mas? Ya mungkin kayak. Oh itu ya jaga bego? Iya, iya. Walaupun dia senior ya. Di atas umelin kita jauh dari kita. Tetap kita harus omelin. Walaupun dengan karakter kita seperti itu ya. Tapi kalau di selesai pertanian luar lapangan. Ya udah. Kita itu abang-abang kita. Senior kita sih. Jadi sering marah-marah juga ya pada waktu itu ya? Jaga yang bener dong. Lu kayak gini aja kasih rumah. Iya, iya harus. Harus sih. Itu harus. Mungkin saya pernah. Ya pasti sering adu mulut sama temen sendiri. Cek cok. Pasti. Lu yang keeper bego? Iya pasti. Lu yang keeper bego? Pasti ada. Pasti kayak gitu. Cuman saya setiap pertandingan. Kalau dia senior saya ya saya minta maaf sih. Oh. Etip kan sebetulnya gitu. Oh saling. Mungkin saling menghargai menghormati. Saling mengkoreksi juga pekerjaan kali ya. Karena situasi pertandingan pun lagi panas. Kita rasa pengen menangnya lebih tinggi. Terus kita juga gak tau kondisi capek ya drop. Jadi ya timbul percek-percek api. Asmara sih. Pertandingan yang paling menyedihkan. Yang paling jelek mainnya. Siapa yang jelek mainnya? Banyak lah. Saking gak ada nih? Saking gak ada ya. Gak mau. 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 Mas setelah semua ini terjadi. Masih kacinta dengan bola kaki? Masih. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya sembuh. Saya masih bermain bola lagi sih. Masih pengen main bola kaki lagi? Masih pengen sih. Belum kapok gitu mas? Belum. Gak dong itu kan udah jadi kehidupan saya. Ada setelah main bola kaki tetap jadi orang biasa aja. Gak sukses mas. Gak kaya. Gak banyak duit. Gak dihargai. Kesenangan sih. Kesenangan sih. Masih mau bela negara kita mas? Iya. Masih. Masih banget. Saya bilang ada satu penjawabannya saya belum. Saya capek. Saya belum ikut di turnamen itu. Belum sampai. Saya dapet penamen itu. Saya kayak ada yang kurang satu. Apa mas? Piala Asian Game saya belum pernah. Iya. Belum pernah. Saya belum pernah. Belum pernah. Karena apa? Pada waktu itu kan sudah. Masih gue lewatin Asian Game. Udah. Waktu pas 2013 atau 14. Saya lupa. Itu Andri Tani lagi dapet. Di tahun 2017. Saya sakit. Andri Tani lagi dapet. Saya gak pernah dapet Asian Game. Makanya saya pengen mencicipi Asian Game. Bahkan kalau waktu kamu ulang lagi. Kamu tetap pengen jadi bola kaki? Iya. Tetap. Saya gak. Mungkin tanpa sepak bola. Mungkin saya gak akan besar seperti ini. Karena di lingkungan keluarga saya sendiri. Keluarga besar. Itu rata-rata sepak bola. Mas kalau anaknya ngomong. Pengen jadi pemain bola kaki gimana mas? Enggak mungkin. Soalnya dia perempuan. Jangan selesai. Semuanya perempuan. Iya perempuan. Kalaupun dia mau jadi pemain sepak bola perempuan. Jawaban saya enggak. Kenapa? Enggak. Menurut saya. Mungkin dia jadi atlet bulu tangki saja dah. Kenapa? Karena dia perempuan ya. Mungkin pandangan saya. Kalau di Indonesia. Mungkin sepak bola perempuannya kurang. Sepak bola perempuannya kurang. Masih kalau masih sembuh. Masih mau bela negara kita. Luar biasa banget mas. Padahal kan keluar dari situ juga kurang dihargain lah. Ya malah pengen saya tunjukin seharusnya begini loh. Kita bela tanah air, malah putih tuh. Kita lihat pahlawan kita. Korbankan dirinya loh. Dan dia pun enggak ada penghargaan kan. Dan jadi ya. Ya membela negara itu suatu kewajipan dan suatu kehormatan. Menurut saya. Suatu kebangan yang tidak mungkin semua orang bisa. Apa namanya. Merasakan seperti itu sih. Mas kamu pernah makan enggak sih dengan Tuhan? Ya pasti dong. Pasti dong. Di masa-masa down itu saya pernah merasakan itu sih. Kayak rasa enggak percaya ya. Ya cuman ini enggak boleh dicontoh sih sebetulnya ya. Kayak Tuhan enggak adil ya. Kok saya dikasih ya. Cuman ya kembali lagi ke diri sendiri. Introveksi diri sendiri sih. Pasti ada di masa down-down itu. Percaya enggak ada Tuhan. Kita melakukan ibadah tuh. Kok enggak dijabah ya doang. Ya mungkin Allah punya rencana lebih indah sih. Kalau saya berpikiran pasti bisa. Dari 2007 Mas sampai sekarang Mas siapa yang menguatkan Mas? Ya mungkin keluarga sih. Anak-anak. Mungkin ya penyemangannya ya anak-anak, keluarga. Istri Mas? Ya semua sih menurut saya. Enggak ninggalin Mas? Semua sih menurut saya. Puji Tuhan semuanya baik-baik saja Mas ya. Oke. Mas kalau ada yang bisa. Tapi kan sebagai manusia tetap ada yang kita harapin nih Mas ya. Iya-iya pasti. Terutama bagi. Mungkin bagi siapa ya? Bagi negara. Mungkin ya karena Mas ya sudah banyak bela negara juga. Apa sih yang Mas harapin? Kalau misalnya nih. Ada yang nonton. Pimpinan-pimpinan kita yang di atas nonton. Seorang anak bangsa yang pernah juara dan membawa harum nama Indonesia. Bahkan jadi salah satu pemain terbaik juga. Mereka mendengarkan. Apa sih sebenarnya harapan Mas bagi mantan atlet yang pernah bela Indonesia Mas? Yang sempat sakit sampai sekarang butuh. Ya mungkin saya. Bukan saya aja mungkin ya. Mungkin ada juga atlet-atlet cabang olah-olah lainnya mungkin ya. Ya mungkin ini dari mulut saya sendiri pribadi. Jadi ya lebih apa sebutannya. Lebih bisa menghargai sih. Jasa-jasa kita sebagai atlet itu lebih dihargai. Bukan di masa aktifnya doang ya. Tapi di masa non-aktifnya bisa lebih dihargai sih. Mas terakhir saya pengen tanya nih Mas jadinya. Supaya saya bisa mikir-mikir nih kalau punya anak nanti Mas. Jadi pemain timnas atau enggak. Jadi pemain timnas itu enak gak sih Mas? Enak. Digaji berapa Mas? Oh enggak ada gaji kita? Hah? Enggak ada dong. Kita digaji sama di klub. Mungkin bonus. Enggak. Jadi pemain belain Indonesia enggak digaji? Enggak. Kita ada bonus. Ada bonus kita. Apresiasinya bonus. Jadi selama tanding kayak gitu punya enggak ada lah kayak gitu. Bonus-bonus. Bonus aja? Kalau kalah? Kita ada uang saku. Kita ada uang saku. Ya suatu kebanggan sih sebetulnya. Kita kan kalau di sistem gaji itu kan di klub. Karena di tim nasional kita mungkin hanya sebulan dua bulan doang. Oke. Oh enggak ada kontrak kan? Oke. Tapi saya pengen spill kalau Masnya boleh. Kalau enggak mau jawab enggak apa-apa. Uang saku berapa Mas? Lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup. Jutaan? Puluhan juta? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Saya enggak mau jawab lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Bonusnya Mas? Ya. Lebih dari cukup juga sih sebetulnya. Lebih dari cukup. Berarti negara sudah memberikan itu baik dong? Sudah, iya. Kan saya dokter bilang tadi setelah tidak berkari lagi kan. Iya. Selama berkari mereka memberikan secara cukup? Iya, memberikan. Iya, iya, iya. Oke. Ya, fasilitas. Terus kayak uang bonus gitu-gini gitu. Penghargaan gitu. Selama membela negara. Tapi setelah keluar dari negara. Itu yang merasakan kurang. Lebih menghargai sih. Oke. Oke Mas. Thank you so much. Mudah-mudahan. Nanti aku minta nomor kontaknya ya. Jadi kalau misalnya berminat atas. Ini medali semuanya dijual? Semua, semua, semua. Kalau ada yang mau beli borongan juga bisa? Boleh. Sangat boleh. Ya kan kalau di TikTok tuh Mas. Kalau belinya lebih banyak itu bagai. Pagi joget-joget lagi. Mas TikTok sekarang gak joget lagi Mas. Udah gak boleh joget. Iya, jual lah. Belinya bareng kan gitu Mas. Beli satu dapet berapa gitu. Beli dua dapet tiga gitu Mas. Beli semua dapet saya dah. Oke Mas. Nanti aku akan lampirkan nomornya. Mudah-mudahan Mas Kurnia Megia sehat. Amin. Mudah-mudahan penglihatannya bisa kembali pulih. Dan semakin dikuatkan. Dan mudah-mudahan. Bisa tetap kasih berkat untuk banyak orang. Amin. Pasti ada jalan Tuhan di atas semuanya. Aku percaya kayak. Aku dalam percaya selalu dalam hidupku tuh kayak apa ya. Aku mengalami banyak hal juga Mas. Tapi mungkin Mas Kurnia Megia kan mengalami suatu cobaan yang luar biasa ya. Yang diambil tuh salah satu panca indera yang sangat penting bagi seorang keeper ya. Aku juga pernah di penjara. Pernah jatuh bangun. Pernah miskin. Banyak hal yang pernah kulaklui dalam hidupku. Tapi aku selalu berpikir ini adalah jalan Tuhan. Dan selalu ada pesan yang pengen disampaikan Tuhan dalam hidupku. Yang ingin dia sampaikan. Dan mungkin ingin aku memberikan berkat bagi orang lain dari permasalahanku itu. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dr. Richard